Tim Langpol Sekta Samarinda Kota menangkap Samsudin, warga yang tidak memiliki alamat jelas. Ini setelah Samsudin dilaporkan membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor bernomor polisi KT5069BR milik rekannya. Parahnya uang gadai motor yang jumlahnya 1 juta rupiah itu dihabiskan untuk berjudi online atau daring. Perampasan ini bermula saat pelaku dibonceng rekannya dari jalan Imam Bonjol menuju padat karya Sempajah. Sepeda motor itu dengan mudah dibawa kabur saat rekannya buang air kecil di tepi jalan. Dia menemani si pengakuan dia temannya lah kenal untuk beli ayam. Digonceng si pelaku ini korban pengen buang air kecil di jalan. Kemudian mampir si korban lengah motor langsung dibawa lari sama si pelaku ini. Jadi dia semalam diamankan oleh PNT korban di daerah kampung Jawa karena dia jaga parkir di situ. Ada informasi ke sana, PNT ke sana. Kemudian bersama warga di sana dibawa ke kantor. Kepada polisi pelaku mengaku nekat membawa lari motor temannya karena jalan pikirannya buntu akibat dikejar-kejar utang dan keinginan untuk berjudi. Alasannya apa? Ada niat. Kenapa? Ada niat. Ada niat. Kesulitan uang kah? Atau ada hutang atau apa? Ya, misalnya hutang aja pak. Punya hutang? Juri slot juga? Jadi tidak punya uang? Tidak punya uang terus? Motor korban dibawa kemana? Bawa ke tempat teman. Tempat teman. Dijual? Digadai pak. Digadai. Berapa digadai? Seribu. Seribu? Terus uangnya sudah diterima belum? Sudah pak. Sudah, dipakai apa? Buat makan. Buat makan. Terus? Buat minum. Buat minum. Juri slot juga? Ya. Lelaki tidak berperasaan ini, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia kini terancam hukuman 4 tahun. Polisi masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk mencari kemungkinan pelaku melakukan aksi kejahatan di tempat lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seriak. Terima kasih.